Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat FaktaIntegritas.id FaktaTV Kami hari ini berada di apartemen Grand Center Kota Bekasi Ya, tepatnya ada di Masjid Al-Hidayah Nah, kita sempat Pengen tahu nih, apa sih Kondisi Kerohanian di Masjid Al-Hidayah ini, dan bagaimana Masjid Al-Hidayah bisa terbangun Sementara di lingkungan apartemen Kebanyakan apartemen yang kita Temui, rata-rata hanya memiliki Musola kecil, namun disini Ada masjid yang bisa digunakan Untuk ibadah sholat jumat Nah, untuk itu bersama saya Ada pengelola Ya, Mas Agus namanya Beliau adalah pengelola Dari apartemen Grand Center Ketua Panitia Pembangunan Masjid Al-Hidayah Langsung saja Dengan Mas Agus Apa kabar Mas? Assalamualaikum Alhamdulillah, sehat Ustaz Terima kasih Sudah bersedia di masjid kita Al-Hidayah Mohon izin Mas Agus Mau tahu nih teman-teman Faktaintegritas.id Tentang Masjid Al-Hidayah Dari awal pembangunan Sampai sekarang sudah berapa lama Dan bagaimana Dinamikannya dalam proses pembangunan Di apartemen Grand Center ini Terima kasih Pak Ustaz Saya akan mulai dari histori Sejarah Dibangunnya Masjid Al-Hidayah Di apartemen Grand Center Point Pada waktu sebelum adanya Masjid tersebut Ini hanya musola Yang kalau kita berjamaah itu Muat sekitar Tiga 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 Jamaah Tiga 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 sampai tiga Sampai Ustaz Ya tiga sampai empat orang lah Untuk kita Dan lokasinya ada di sebelah sini Pak Separuh nih Sepertiganya Dengan melihat kondisi Musola yang Pada periode itu Tidak memungkinkan lagi untuk Melakukan ibadah Berjamaah Dalam skala yang Lumayan yang besar Maka dari teman-teman Teman-teman Muslim yang ada di apartemen tersebut Mengajukan lah Memberikan ide Mengajukan Menginisiatifkan Bagaimana kita membentuk Satu masjid yang Ada di Masjid Al-Hidayah Ini yang ada di Gila Center Point Singkat cerita Saya ditunjuk sebagai Ketua Pembangunan Masjid Al-Hidayah Oleh pengurus yang ada Disini periode yang lalu Dua tahun yang lalu Saya Background saya Sebenarnya Sama sekali tidak Pernah bersentuhan dengan Kegiatan-kegiatan Masjid pada waktu itu Pak Ustadz Nah Namun Karena Ini Seperti jihad lah Buat saya Sehingga saya terima Terima dengan syarat Kita akan kumpulkan Dan akan transparansi Pembangunan Masjid ini Kita tulis semua Yang Melakukan Sumbangan dana murni Dari warga Warga yang ada tinggal disini Itu kita catat di papan Dan saya bentuk manitia pembangunan Saya sebagai ketuanya Ada bendaranya Ada sekretarisnya Ada seksi-seksinya Sehingga Sehingga Semua transparansi Karena kita membuat rumah Allah Maka Dari teman-teman Juga ada sebagian Yang ada sedang makan Itu adalah salah satu Investor akhirat Investor akhirat Nah Kalau saya selalu bicara kepada teman-teman Anda mau investasi tidak Investasi Akhirat Nah bangunlah Ikut membangun masjid Nah ini yang kita sampaikan Karena Kami berprinsip bahwa Kalau kita membangun Masjid Itu janji yang tidak pernah Berdusta Itu ada janji Allah Akan ada Diberikan istana di surga Dan itu Kami sangat yakin itu Nah Itulah Awal mula terjadinya Sehingga terbentuklah Pembangunan tersebut Sehingga Pertama kali kita melakukan Pembangunan Tujuan kita Pertama untuk Untuk adanya sholat lima waktu Menginjak sekitar Dua bulan Saya ditunjuk Berlanjut saya ditunjuk Dari ketua DKI Masjid Al-Hidayah Periode yang lalu Pertama Maka saya adakan kegiatan Nah sholat lima waktu Setelah itu pengajian Anak-anak Belajar Mengaji anak-anak Setiap sore Nah selanjutnya Setelah satu bulan Dua bulan Saya memberanikan diri Untuk mengadakan Kegiatan sholat jumat Di Masjid Al-Hidayah ini Dan sampai hari ini Kemungkinan sekitar Sampai 200 jamaah Dan setiap jumat kita Ada yang namanya Makan Makan Jumat berkah Dan itu dari masjid sendiri Dan dari para Donatur Dan hari ini kurang lebih Terkumpul yang saya tanya 180-an Nasi bok Ya di luar Di luar Ya hampir 200 200 dengan tambahan Snekwe Itu pak Dan Setiap satu bulan sekolah Sebelum covid Itu waktu Saya jadi ketua DKM nya Itu kegiatan Santunan anak yatim piatu Ya kita sudah punya Anak yatim piatu itu Kurang lebih 40 Dan program saya Anak yatim piatu itu Tetap pak ustad Di sekitar kita ini Kita kawal Kita data Sekolahnya SD Ada yang SMP Ada yang SMA Tapi mayoritas di SD Kita akan kawal Begitu dia daftar SMP Kita daftarkan Daftar SMA kita daftarkan Begitu tamat sekolah Kita sampaikan ke warga Yang ada di sini Tolong Anak kita Anak yatim kita Titipan Allah Carikan pekerjaan Di tempat-tempat Saudara-saudara kita Ini yang ada Jamah kita Karena kita ribuan Dan bekerja Di perusahaan Dimanapun berada Ini yang Sehingga apa Tujuan kita Begitu dia bekerja Dia akan Kembali Menyantunin Adik-adiknya Ini konsepnya Adalah konsep siklus Simbiosis Yang terus berjalan Siklus yang kita buat Itu konsep saya Konsep DKM Yang pada waktu Periode yang lalu Saya ditunjuk Dipercaya menjadi Ketua DKM Ini adalah fondasi ini Yang kita lakukan Jadi message saya Kepada teman-teman Mungkin di TV Kalau mau jadi Ketua DKM Tidak harus dulu Kita Memahamin Full agama Kita belajar Dan Alhamdulillah Saya Bisa Melaksanakan Tugas Tugas bisa Menjalankan Amanah Terutama Saya hanya Meyakin Dan yakin Bahwa Apabila kita Berbuat kebaikan Allah bersama kita Ini Pak Pak Ustadz Seperti itu Pak Ustadz Terima kasih sekali Dengan Tadi yang Mbak Sampaikan Membina anak yatim Tidak cuma Sekedar memberikan Donasi Tapi benar-benar Dikawal Sampai mereka Lulus sekolah Dan bahkan Bekerja Nah ini perlu Dimasukkan Buat kawan-kawan Yang biasanya Menyumbang Sekedar Menyumbang Tapi kalau Punya konsep Seperti Pak Agus Ini benar-benar Dikawal Sampai Anak yatim Ini mandiri Bahkan nanti Bisa kembali Membantu Adik-adiknya Yang masih Dalam kesusahan Iya Pak Pak ini Pesertanya Atau Bapak Jamaannya Rata-rata Pemilik unit Atau Masyarakat sekitar Pada awalnya Kita Target Kita Karena saya Background saya Adalah di ekonomi Pak Saya ini Marketing Bekerja di Perusahaan Marketing Sampai terakhir Saya juga Top jabatan Di suatu perusahaan Multinasional Dan Sudah saya Pensiun Dini Jadi saya menggunakan KoCP itu Pertama Yang target kita Masjid ini Saya marketingkan Marketing dalam tanda petik Saya Kalau dulu marketing dunia Saya memarket tangan produk Untuk mendapatkan hasil dunia Sekarang saya Marketing Ini dengan Allah Saya datangkan jamaah Sebanyak mungkin Di masjid ini Awal-awal Ini berdiri Saya marketingkan Kita bikin sepanjuk di luar Kita ada masjid Kita di lantai satu Kita sampaikan ada masjid Dan saya turun tangan sendiri Pada periode Kalau mau jumpatan Saya datang Kering Anda mau nyumbang Untuk makanan Anda mau nyumbang Apa minuman Anda mau Anda mau investasi Enggak Investasi Jangan dunia akhir Dunia masih sebentar Parkir doang Yang lama di akhirat Ayolah investasi di akhirat Kejar akhirat Dunia akan ikut Itu jadi Allah Bukan jadi Nah ini yang kita lakukan Sehingga target awalnya Kembali ke tadi Target awalnya Di warga sekitarnya Di sini Karena kalau hujan ke Islamik itu Terutama sholat subuh Agak repot Nah sekarang Alhamdulillah Sekitar-sekitar sini Karyawan-karyawan Yang ada di ruku-ruku Itu sudah Dan Alhamdulillah Perusahaan-perusahaan itu mendukung Seperti kemarin Dari beberapa perusahaan Yang gak bisa saya sebut Datang nasi kotak rutin Untuk membantu Alhamdulillah Alhamdulillah sekali Ini karena Tantangannya ada gak apa Hambatan dari Pihak pengelola Atau dari mana Misalnya Jadi kalau Bicara tantangan Sebelum saya Menjadi ketua Pembangunan Masjid Al-Hidayah Saya membaca Belajar Bahwa pada waktu kita Membangun Masjid Itu ada tiga orang Tiga tipe manusia Yang pertama Dia punya uang Tapi tidak punya waktu Dia memberikan sedekahnya Membantunya Berdasarkan Dengan kekayaannya Yang kedua Dia tidak memiliki uang Tapi memiliki waktu Dia dengan tenaganya Yang ketiga ini Pasti orang yang akan Mengganggu Mencemooh Nah ini ada Pak Ustadz Ini ada Ini jangan sangat berat Ya Tetapi saya waktu Periode yang lalu Sebagai ketua DKM Saya sampaikan Solat lima waktu Di Masjid Al-Hidayah Dan berkumandang Ajan Sampai kapan Bukan sampai apartemen ini runtuh Sampai dunia runtuh Saya akan tegakkan Karena kami sudah Membangun Masjid Kami berdosa Kalau sampai tidak Kita ada solat lima waktu Di sini Dan saya sampaikan Dan ini banyak Godaannya Bahwa Ajannya terlalu keras Sampai didengar Ini saya bilang Datang kemari Bertemu dengan saya Nah ini Pada periode itu Saya harus jadi Umar bin Kotop Pak Ustadz Jadi saya tidak jadi Sayyidina Ali dahulu Jadi saya harus menegakkan Karena saya sudah Waktu periode lalu Saya bilang Saya hibahkan diri saya Buat Masjid ini Itu pas kalian dengan ayat Yang tadi dibaca Banyak orang yang cerita Tentang kehidupan dunia 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 saja Sementara di hati mereka Sebenarnya Allah maha tahu Hati-hati mereka Bahkan mereka justru menentang Penentang Allah yang sangat keras Sementara di sisi lain Dan ada sebagian orang Yang mau mengorbankan dirinya Mempersembahkan harta jiwa Dan baganya Untuk mencari ini Maka orang seperti ini Yang mendapatkan pertolongan Dan perlindungan Allah Amin Sangat inspirasi sekali nih Dari Mas Agus nih Bisa membangun apartemen Apa Masjid di apartemen Yang jamahnya Kalau tadi kita lihat ya Nanti teman-teman bisa melihat Liputannya dari fakta TV Ya banyaknya Ternyata Pesertanya Bahkan dilengkapi dengan Kegiatan Jumat Dan ini setiap Jumat Setiap Jumat Nah itu kegiatan rutin Karena kan Ya Alhamdulillahnya Saya itu Mengerti Jujur Saya jujur Saya mengerti dengan Ibarat Agama itu Tidak terlalu banyak Tetapi sedikit saya jalankan Itu konsep saya Karena saya berpik Yang pertama Disantunin ini kan Salah satunya adalah Anak yatim piatu Anak yatim Inilah yang menjadi prioritas kami Selanjutnya Kalau sudah bergambang Dengan yang lainnya lagi Selanjutnya dengan yang lainnya Inilah yang menjadi konsen Membangun Membangun Saya melakukan kegiatan itu Sambil belajar Jadi Jadi terbalik Allah ini kasih saya terbalik Kalau orang Belajar dulu Baru masuk Ke dunia Membangun Islam Tapi saya sebaliknya Saya itu Bekerja dulu Baru saya belajar Ya Ini Ini yang Yang membuat Membuat saya ini Sekarang ini Bahwa Dun Dun Dunia ini sangat kecil Kita Kita adalah Saya Saya sampaikan Jangan takut Sedekah Ilmu sedekah itu Tidak hanya uang Sedekah itu ilmu pengatuan Sedekah itu tenaga Ini sedekah Ini Inilah yang Jangan pernah takut Untuk itu Untuk kebaikan Jangan pernah takut Alhamdulillah Saya dengan Perjalanan waktu saya Saya itu Merasa mendapat hidayah Pak Ustadz Saya merasa Saya mendapat Hidayah Sehingga Saya tidak pernah Takut lagi Dengan urusan dunia Mati pun Hari ini Saya sudah tidak takut Demi Allah Demi Rasulullah Kenapa Dunia ini Kecil Kalau bisa Umurnya panjang Supaya Banyak dampaknya Buat umat Tapi Alhamdulillah Setelah saya pasrah Seperti itu Sehat saya Covid Lewat Alhamdulillah Segar kan Alhamdulillah Itulah Pak Ustadz Terakhir nih Pak Terakhir nih Pak Terakhir dari pemerintah Ada gak Bantuan atau Dukungan di kegiatan Alhamdulillah ini Sampai saat ini sih Kita masih swadaya Pak Ustadz Kita belum melibatkan Pemerintah Belum melibatkan Dari sumber Pendanaan Dari manapun Itu kan Kita Ya Kita sangat senang Kalau memang ada Satu nanti instansi Atau pemerintah Yang bisa mensupport kami Untuk kegiatan-kegiatan Karena saya sendiri juga Akan bermulai dari sini Saya akan menjadi Youtuber Tapi khusus untuk Wisata Religis Wisata Keagama Ya itu Dan mungkin disini Akan saya jadikan sentral Nanti untuk Sumbangan-sumbangan Yang akan kami bawa Ke pondok-pondok pesantin Karena anak yatim Suruh Indonesia Sedang saya bangun Saya dengan istri saya Saya akan jalan dengan Kamporvan Saya akan Tanggalkan dunia Saya akan berdua Mencoba kehidupan Dengan siap Pengalaman saya 20 tahun Di dunia marketing Dengan lever delekter Mungkin saya bisa berbagi Pesantren-pesantren Saudara-saudara kita Untuk berbagi ilmu pengetahuan Sehingga menjadi Pesantren mandiri Tidak meminta-minta Kita akan Insya Allah Mohon doanya semua Kita sedang persiapkan Dan disini Akan saya jadikan sentral Kita mungkin Nanti bisa dibantu Diliput Kita jadikan sentral Untuk kegiatan-kegiatan ini Jadi Ini secara pribadi Tapi saya bermulanya Dari Masjid Hidayah Dan Pak Haji Mufti sudah bersama Bantu nanti Untuk Misalnya ada Sumbangan Pakian bekas Layak pakai Pak Haji akan Melondi Dan saya akan pergi Nanti saya siapkan Dan itu semua Saya akan Sampaikan Pembangunan Misalnya di pesantren Ini perlu dana Dan bukan ke rekening kami Tapi ke rekening langsung Pesantrenya Zero No corruption Saya hanya punya tenaga Dan saya hanya punya ilmu Insya Allah Ini salah satu Yang akan saya bawa Mati Menjadi berkah Karena apa Ilmu yang bermanfaat Buat orang lain Itu yang menjadi Nanti akhirat kita Diampuni dosa-dosa Di akhirat Itu yang akan mengalir Harta dunia Itu hanya titipan Teman-teman semua Hayalah kita berjuang Kasih apa lagi Untuk membangun umat Kalau tidak kita Jangan nunggu dulu pinter Tapi kita belajar Kita lakukan yang kita tahu Ya Allah Masya Allah Terima kasih Mas Agus inspirasinya hari ini Dengan sukses terus Amin Rencana-rencana Mas Agus yang telah Tadi digambarkan Baik sahabat fakta Kita akan Nanti akan terus Memfollow ya Aku Instagramnya Mas Agus Atau Youtube-nya Nanti Mas Agus Supaya kita juga tahu Perkembangan Beliau dalam Berdawah Belum Ini baru rencana Memangkan mohon dukungan Semua Niat baik Bahwa saya 25% Saya sumbangkan Hasil Youtube Saya akan sumbangkan Buat Kembalikan kepada Terima kasih Mas Agus Semua Nidji Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh